di dalam kitab manakitnya santri adalah orang-orang yang sukses di masa depan kenapa sukses di masa depan pertama santri telah belajar ilmu ulama yang kedua sudah belajar yang namanya siasatul mulki melek dengan keadaan zaman contoh ini kita mocoq solawat bu enggak usah diiring alat musik wis ketoro indah mergo mocoq solawat gitu tapi kenapa kok ada kosidah ada kendang nonton suling bareng nonton biola karena untuk mengimbangi budaya liberal sakniki budaya kipop bu korea budaya korea saking film medra korea sinotron ini aku saking budaya korea durung ada band-bandnya ada blackpink ada exo ada bts bareng aku yura nanti muncrat-muncrat ya aku ngomong ceramah sambil karo kuah lu budaya kipop ni ku luar biasa belum lagi budaya liberal ada tiktok ibu-ibu jaman seni kau pernah krenggat krenggut bokongi tiktokan kabeh krenggat krenggut krenggut krenggat krenggut lu ketimbang dolanan tiktok apa namanya kosidah nih supaya kita seneng mocok solawat yoporentuk goro-goro kosidah dati seneng jenengi wong seneng nih aku kan cara menyampaikan benten-benten contoh nge ngewonton habib seh tanggiannya alun-alun ngewonton solawatan lare-lare ngewono singiwil-ngiwil ke bendera musya kedal ngewil-ngiwil ke mumpun seneng ini aku kan menekan kenakalan anak-anak remaja contoh malih mati kirodo kasar tukang nyopet lebar nyopet puas karena puas lebar nyopet mergo seneng ngesuk nyopet meneh mergo seneng mergo seneng puas ngesuk nyopet meneh lah kulon jenengan goro-goro mirangaken kosidah embok jere sopot dati seneng solawatan karena seneng ngesuk solawatan meneh maka kenapa ada grup kosidah ini kan adalah santri santri nampak sana sih oh iya santri tapi rodo tuwo walaunya santri leres santri-santri yang punya siasat betul mulki mau melek dengan keadaan zaman siap-siap siap-siap hanya akan jadi bonekanya orang-orang yang berpolitik di busuk hanya ngerti politik nggak mau ngerti agama hanya menciptakan gerandong-gerandong di masa depan sinteng gerandong di masa depan gerandong kui aspal diuntal diuntal wesi dilek semen diuntut diuntut jembatan dikerikiti nanti kadal diuntal maaf kalau disini ada orang Muhammadiyah maaf kalau disini ada Aisyah saya sampaikan pesantren adalah produk asli saking nahdotul ulama walaupun dari organisasi lain ingin menciptakan model pesantren maaf kurikulumnya nggak bisa seperti NU berkaitan NU kalau sampai keken banjan mantep jadi nanti pakan putar itu pesantren dan nge santri NU ini kupun paham anak kita kok ngaji tentang pesantren tentang madrosah ini kok orang tua wajib milih pesantren yang dari ahlu sunnah wal jamaah dan orang tuanya dikasih ultimatum dari ta'alimul muta'alim minimal dua bulan estimasi waktu paling sekedap untuk memikirkan anaknya ngaji tentang pesantren bocah mentale kuat yang sepue ikhlas terutama yang sepue dipuntelitirin yang sepue ikhlas anaknya gue nih mondok korengan gudikan ramari-mari bu soalnya maaf-maaf maaf nih saya ada anak di titiknya pesantren orang tuanya dari ikhlas gue nih gudikan nggak mantun-mantun yang akhirnya bareng sambangan santri ini ngomong mak nengke nih rekosa jadi santri rasa ngekoyi wa gurameh dino dino dipakani cacakan kangkung sego sebagi tigrumut pucali bolas cacil pima pisantren apa bebek ma dalam pecel terong barang akhirnya wong tuanya melas akhirnya anaknya dipindah peng pesantren lintune orang kerasan mali mergok gudikan nggak mantun-mantun akhirnya bareng dikobali saat luar kok gudikan salin apa obatnya santri gudikan setunggal tiang sepuh ingkang ikhlas dan maaf hanya di pesantren modelnya yang nggak bisa dicontoh kurikulumnya oleh yang bukan orang NU sebab Nopo sudah belajar ilmu ulama yang kedua belajar siasatul mulki dan satu maliniki paling penting tenggene NU santrin ikutlah belajar hikmatul hukama ilmu priatin wasadala ilpuasa bilaru puasa nyerawat seneng kemis langganane santri kalau gubernur NTT viral dengan konsepnya siswa-sisi masuk tenggene kelas harus jam 5 subuh nggak usah tanya sama santri setengah telus subuh melek sholat tahajud setengah telus subuh durung melek siap-siap dikebiur banyak seber orang pengurus orang mbak-mbak keamanan setengah telus subuh sholat tahajud langsung bablas dikir nanti tekan sholat subuh lebar sholat subuh dari wayai sorogan what is a sorogan setoran apalan nyawone durung kumpul tersi geleng nanko napalan bayangkan awake kebek karo gudik dala-dala kukur mawon nah kok ko napalan bayangkan fokusnya nikus bisa terbagi yo ngantuk yo apalan yo karungurus si gatel gudik yang bukan santri gak kuat oh gak tepuk tangan jenangku santri mulogengengnopo keluarga besar pak subandi nikit dalam rangka mendukung anak-anak santri kita bangun musola bayiturrohim bangun musola bayitun nur bangun musola sabilul huda nikit tiga musola memang awal tanah wakaf tanah wakaf tanah wakaf tapi nyewundi pun sengkuyung sesarengan sing rawuh dintan menik alhamdulillah sekitar 17 ribu rongatus seket setengah pitulah sewu pitungatus rongatus seket setengah berarti sing setengah ini ku yo bocah nikit ngapun tan sangat masih sadar subuhanallah nikit saistubun jenanteng pinggir jurang ojo sampai ngantuk bu khawatir ngantuk gelundung tenanan jilbab kuning jilbab kuning jilbab kuning jilbab kuning jilbab kuning oh di belakang bu datus ngantuk si rapopo mungklo nyampe akan khawatir kulau nikit kan mergoteng pinggir jurang orang keduan senek barangan apa mali wau lebar tarawet sindarko lek mali kan yuk bu ya datus khawatir ini ku mbok nganti guling nonton titipan amanah saking panit ya amargi amanah ini wajib klo sampe kaken segini panjang amanahnya bu wajib klo sampe kaken amanahnya begini mumpuni wideh kaya surat cinta mumpuni ada kabar baik dan kabar buruk ngedini temen kabar baiknya pengajian hari ini disengkuyung oleh keluarga pribadi haji subandi ibu hajah juwaryatun dan sak putra putrinipun alhamdul kabar buruknya untuk merewangi merewangi ibu sotong merewangi tulisannya ngonok wibu untuk merewangi pembangunan musyola baitur rohi musyola betun nur musyola sabi lul huda duit infak sodak oh jariahnya masih di dompet bapak ibu masing-masing tulisannya ngonok ku ibu cuma kebablasan guna moco niki ngapun sangat bapak ibu panjir nastoy rawu kontem riki duduk praktis pokong ngelemprak sikili abis plus sora geduman senek tobo ya mau dali rautam riki kata tapi niki maaf dari panitia dan fatayat muslimat badai narik sodako jariah kinten kinten panjir menawi disuni jariah ikhlas mbak itu tenanan menawi ikhlas monggo rogok sak dompet sing orang nggawa dompet utang desik karo sebelah yang gampang ketemu disarutani bapak bapak monggo rogok sak kato bapak sarungan berarti rakat kato kan yawis orang popos rogok rogok tapi dimulai dulu dari saya mumpuni juga harus ngasih sodako nanti tersiar kabar mumpuni ustaz lahjar koni bisa ngajar bisa lakoni kan repot monggo dimulai neng jenengan neng selesai kemampuan sekedap sesuai kemampuan halo halo sesuai kemampuan mumpung tenggulan romantan sodakon dilipat gandakan beribu ribu kali lipat maka sing dati banyak ndo kisah gede banyak sing dati ayam kisah 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 memasakkan kisah 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 banyak masak kisah kisah sesuai kemampuan sesuai kemampuan wismillah harap dadi banyak apa dadi mprit dadi mana mprit apa dadi banyak dadus banyak mentale piyayi pendo sawalan adalah mentale wong suge cita-citane kepingin dadi banyak banyak adalah endok ukurannya paling gede berarti duit ukuran paling gede satus banyak satus bebek seket ayam patang puluh manuk dora telung puluh berarti mana mprit piro rong rong waduh tenan kacek loyok manuk dora telung puluh ya masa mprit rong rong wu gelangi selengan dinggo kabe kalung nganti tekan udel alihal ini sak keong perentol perentol mas awes sodak kok rong wisin karo gelangi ini di wakili asisten kula niko sing jilip berontok niko asisten kula niko walaupun asisten kula tapi kan duwite duwite nyong ya kan bau jeningan salah paham dalam dalam mungkin sing ngasih asisten duwite duwite kula mongga kotakin fakimuter sinambi mocak solawat sesarengan di kisah itu bukan untuk ganti amplopi mumpuni halo halo sodako panjeran bukan untuk nambai amplopi mumpuni tapi mutlak pembahunan tiga mushalat deso pendoh sawalan mongga sesarengan kotakin meriki bu saking meriki kotakin fakim mingga betul napa sesarengan sambi mocak solawat sallu ala nabi muhammad lauhumma salli ala muhammad kotak infaknya tetap berjalan sorbanya tetap keliling ngajinya dilanjut untuk efisien waktu in ah santum ah santum li ang fusikum wongnandur saya mesti bakal panen ingkang saya dintan maniko panjerang sodak arupi arto maka gus cialo le mang sulaken mesti arupi arto tapi sakit berupa badannya sehat sehat wala afiyah putah putih da soleh soleh keluargane semangat ibadah tan sama wadah war ma was sakinah niko adalah ganti dari anda sodak kan gen lak bala narik rizki 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 kambut manfaat baruka allahumma allahumma amin ya Allah ya rabbal alamin saya mewakili segena panitia mengucapkan sing maringi maturnowun sangat sing botan maringi kebangetan banget sing edok edok turu tak dong akil lemuh koyo sabiku makasih ini karena kau sidah dari Zafira semangat saya sawer dulu biar tambah semangat nge sami sami giliran nompos saweran gue nampani banter nge buntun pak inggi mbak yae pak yae kalau aku seneng nyawer santri ketiba nyawer biduan santri kan lagi belajar mendawangkan sholawat bu jua riatun tapi menawi biduan walhamdulillah saneki kata biduan ngagem cilbab moga-moga diparing istiqomah loyuhumah mung ya roto-roto jenenge biduan pak ya Allah bapak-bapak sebelum mereka jemuling ganteng ganteng banget kawetau dari dilirik ngapun pak lomboten lirik panjen mergo panjan pun nonton pawange soalnya lirik piayinkan kagungan istri kan klorodok khawatir tapi tenang saja buju haryatun sak ganteng ganteng pak subanti aku gak mau jadi yang ketiga cukup buju haryatun nonsayu nonsayu pak biduan jaman saat nikim pun kata ngagem jilbab alhandu cuma jenenge roto-roto biduan ya bajunya seronok kurang bahan gunung merapi kalau gunung merbabu ditonjol tonjol kan gunung merapi ditonjol terus kalau di etok di gunung merapi di wudel di doko di celok pengudara pakai rok pacat perempet silit perempet silit ngarep kalau ngonoki kok numpak motor matata kan jadi sms mat silit yang letek separuh cara berpakaiannya kalah kalau buah tengpasar saniki buah tengpasar kan malah podok lambenan betul leres apel lambenan pir lambenan jeruk lambenan buah belimbing jambu kristal klom lepet yang gini desa punten apa pendosawalan aku beruh ada nongkopo dojaketan pendosawalan ini kok nongkone sinton pak lura wapik tenan pendosawalan nongkopo dojaketan berarti teng pendosawalan nangka newong beriman ngerti ngerti aturan kalau dipendosawalan nongkopo dojaketan nongkopo nangka newong wedok orang di berongsong nongkopo jaman jaman kake bayi dibang pinggir dalang kake bayi padat dibang sampah tong 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 sampah wingi mbak ada kejadian lima setahun hamil diluar nikah guna babaran tenggene toilet mal pusat perbelanjaan bareng bayini lahir dibang ting tong sampah konangan kali tukang bersih-bersih ternyata bocah lima lalas setahun nikah langsung minggat tapi ternyata bayi dibang ting tong sampah sudah dalam keadaan digerumut semut apa iya ini cerita nyoto mergopak polsek sincerita karaku akhirnya nikah bayi langsung dibetok rumah sakit terdekat walaupun dalam keadaan digerumut semut keadaan kritis tapi ketulung buang bayi ini jepul lima setahun aku gak habis pikir lima setahun kok ngerti ngerti corole lebok aku saya 27 tahun sangat masih lugu dan polos begini besti hamil di luar nikah dan saking teganya membuang bayinya sendiri di tong sampah ini saya bahas sekali kenapa kenapa seorang perempuan yang hamil di luar nikah kok babaran normal padahal gak ada yang menolongi gak direwangi dokter gak direwangi bidang kok kok iso ngone babaran iku normal ini kok kayak ngapo ya apa ya Allah ngitung duit kok ngarepe kiai ya bukan begitu harusnya di tempat sana bambutan ribu dewa berarti ya Allah kalau mana ngerti tenangan ya kurung rasani ya Allah luk kono si ngarengi rong itu sakit luk ya dine merti ngono jarini ya Allah maksud kula ngitung duit yang mau lebat mereka dalam seberapapun hasilnya ya terpenting diumumkan di masyarakat maksud bufata yang muslimat sing gelang sak lengan lengan pak inggi pak inggi melepet kulatang genet sopendo sawalan ya Allah wager kelilingi ya Allah nyombatin melepet ngerti bos konveksi aku mbatin pengusaha apa di daerah meriki lataresa amban amban us kenapa tinggi pak ger ini duur duur mewah megah megah mbatin pager kena gue gawe umah ku siji mbatin aku ya Allah coba ngk tak titen ini pager keliling isok kan gue gawe umah ku untuk siji le sodaku gue gawe mushal untuk pirojajan penasaran aku kerenceng kerenceng barangan salu ala nabi muhammad lagi mbak sopo dati lali aku gue gue Allah gusti ini maksud rame dewe baku lombok kabin ini model ya Allah ya wiskampil makanya sakpintan mawan yang penting ini fokus ngajin rumin ngatan g salu ala nabi muhammad keng ngapa wong wedo yang hamil di luar nikah kok antuk kebabaran kipenak penak niku yang masalah sakit dan tidaknya saya enggak tahu ngaku durung penang ngicipi sing tak maksud niku penak niku kok babarane normal dan setelah bayinya lahir kok tega dibuang dengan begitu saja dan kaya ikla mang suli kata imam al-ghazali seorang perempuan yang hamil di luar nikah kok babarane normal karena dia tidak merasakan sakitnya tiang babaran tidak terlalu sakit karena memang tidak mendapatkan ganjaran newong meteng dan tidak mendapatkan berkah pahala newong melahirkan anak kalau yang ibu rumah tangga nikahnya sah menurut agama dan pemerintah ketika babaran sakit yang sungguh luar biasa kata imam al-ghazali sakitnya sampai setengah mati kenapa setengah mati karena tidak mati sekalian kalau mati sekalian kira kena diceritake saking sakit yang babaran pak kaya wateng kaya singa lilit geger kira sana bengke banget sampai pinggang kira sana kaya semplak emang cerita orang mati kudu nyicipi mati sek yu mosa cerita babaran kudu nyicipi mateng iki aku lagi nyampe ngandikane imam al-ghazali bu kaya wistau kaya wistau ikin nambyano pak kaya inun sewu jama' orang percaya karo kaya ini nambyano yakin orang pendosawalantok model kaya wistau pantesan kaya itu meriki kuru kuru kaya ini orang kuru jama' ngeyel ngeyel kaya sampean saking sakitewong babaran suaminya sampe gak boleh katoan konsarungan betul leres pintu omah dibuka kok seret es leh kan dilengani mangkok kok kemurep kan dilumah noh sampe kukusan ibu tau kukusan gak singgol lewat jaman bien laku kukusan kan bentuknya kerucut pucu lancip lo pucu lancip kok dilumah sakitnya wong babaran ngendikkan imam al-gazali karena dalam rangka melunturkan dosa dosa anda sebagai seorang ibu mantep apa mantep keren apa keren bangga apa bangga apa dinten menikok pak subandi kalian ibu juwari aku ngelingakan putra putra ikan padanya wudinten ibu jeneng wong babaran kita wane nyawa sampe sampe wong tua siji isong rumah anak walu tapi anak walu durung mesti isong rumah wong tua siji apa seorang ibu bu ya Allah apa apa rondo sing duduk rondo mau jeneng ibu isong masang gas lpg kecil menek wik kelopo pinter sampe sampe dandani gendeng bocor kecil kesambren bledek ya si urep seorang ibu karena namanya seorang ibu rumah tangga dari pagi sampe ke pagi lagi dino dino isi gawean to ulang seorang ibu isuk nganti isuk meleh dari mapan turun nganti keturun meleh dino dino isi gawean namanya ibu rumah tangga aben bengi mesti kurang turu mergono anak nangis mawon musim mudan kok long kose nge popok teles kabe disoek soek no jarit dilakuni betul leres goni dikadang kadang wong tuane kurang mangan sirah kanggu sikil sikil kanggu sirah meg geratus kere banting tulang setengah mati kanggu mati anak disolah hati dinon dinoki anak barang gede di perintah tuku lengong mendelik mendelik di rana nyang warung maka ditumbas lengong ini duit mae direwagi masak yondo apa jawab di bocah bantah bantah mana motoko gula saya tuku lengong ya bantah tadi suji bantah 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 bocah gede digadang kadang padahal suaminya niku asli tukang becak mae lek ngudang anak sultan anak sultan anak sultan anak sultan walaupun anak itu kan becak mae gede ngudang anak sultan anak sultan anak sultan anak sultan orang mungkin ngudang tukang becak tukang becak tukang becak mae ngudang anak sultan ketimbang orang tuanya di penta tuku lengok mendilik mendilik bantah 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 gula segitu lengok mae jawab ya loh ya rohman dia anak komed lengok orang rumah sani hawa mungkone ddivota hangeng ulan sepuluh dino patung pendusu ling jerawat tengg ngidam jalo macem macem musim rambutan orang jalo kerambutan tengah weng nginjalo keklop nom isuk isuk jajan pendol bareng dilahir kemodel mungkone esik pantas terlebuk mene kue bodah orang rumah sani kue kue ddianak apa mulai lagi mbak bar kue taruh ane nyawa keringat air mata nyampur dd sidi turun miring ddk tiga melumah pegaw kemurup beradadi langgar matang tua turun kemurup kasur kudu dibolong indese apa kue mikir dikansam ono ya oralah bab antara nyawa ngone ngedensak poret malah bapak mulik takon ismat apadurung mat apadurung mat apadurung mat aneh 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 kukut ten